Major League Soccer kedatangan klub baru bernama Inter Miami Klub yang baru diresenikan pada tahun 2018 ini dimiliki oleh legenda sepak bola David Beckham Dalam waktu dekat, mereka telah membeli pemain top dunia seperti Gonzalo Higuain dan Laite Matuidi Padahal klub ini hanyalah sampingan dari sumber pendapatan Beckham Apakah Inter Miami bisa sukses sesukur pemiliknya ketika sebagai pemain bola? Cetakol akan mengulas Inter Miami secara lengkap sebagai berikut Bisa dibilang Beckham adalah pemain terpopuler dan tertampan pada masanya Selain punya kemampuan olah bola yang apik, tendangan kencang dan akurat Beckham juga punya gaya khas dan inspiratif Sosok influencer pada masanya Kalau dulu dia deg-degan bermain sebagai pemain di lapangan Sekarang Beckham lebih deg-degan sebagai penonton Bex kini menjadi salah satu pemilik klub di MLS Liga Sepak Bola Profesional di Amerika Serikat Sebelumnya, David Beckham memang sudah berlaga di Major League Soccer selama 5 musim Dalam periode tersebut, ia membawa LA Galaxy menjuarai dua trofi Liga di tahun 2011 dan 2012 Pasangan dari Victoria Beckham ini mengakhiri karir di Paris Saint-Germain di tahun 2013 Berbeda dengan kebanyakan rekan satu angkatannya yang meneruskan karir sebagai pelatih Beckham banting stir dan mempelajari dunia bisnis Beckham memang masih disepak bola namun sebagai pemilik klub Mantan pemain bernomor 7 di Manchester United ini melihat peluang bisnis di kota Miami Kota di negara bagian Florida ini memang sudah tidak punya klub sepak bola lagi yang bermain di level MLS sejak tahun 2001 Klub profesional terakhir di kota ini adalah Miami Fusion yang bangkrut pada tahun 2001 Pada 29 Januari 2018, David Beckham meresmikan klub barunya Inter Miami Klub ini akan mulai berlaga di Major League Soccer musim 2020 Cetak gol akan mengulah sepak terjang Beckham di Inter Miami Bangun stadion di pusat kota Saat Beckham resmi bergabung dengan LA Galaxy pada 2007 Dia menerima penawaran dari MLS untuk membangun sebuah klub Dia ditawari proyek untuk membangun klub dengan hanya 25 juta dolar atau 368 miliar rupiah Harga ini jauh lebih murah di mana biasanya membutuhkan 150 juta dolar atau 2,2 triliun rupiah Baru 7 tahun kemudian dia mengiakkan penawaran tersebut Beckham juga mendapat izin dari pemerintah kota Miami untuk membangun stadion baru di pusat kota Ada perdebatan tentang apa nama klub buatan Beckham Awalnya bergema nama Miami Vice yang terinspirasi dari drama kejahatan era 1980-an Kemudian ada Miami United sebagai penghormatan klub lama Beckham Ada juga nama-nama seperti Athletic Miami dan AC Miami Tepat pada 5 September 2018, klub diresmikan dengan nama internasional The Football Miami Atau singkatannya Inter Miami Nama ini mencerminkan keberagaman budaya di kota Miami Di mana ada banyak penduduk yang tidak lahir dari kota tersebut Memberi harapan kalau Inter Miami akan didukung siapa saja terlepas dari manapun penduduknya berasal Meskipun nama ini mirip dengan klub Italia Inter Milan Namun Inter Miami memang tidak sama sekali terkait dengan I Nera Zuri Bikin klub adalah bisnis kecil-kecilan Beckham Sudah menikah selama 21 tahun, Beckham dan Victoria menjadi salah satu pasangan yang paling populer dan bergelimang harta Kekayaan keduanya diperkirakan mencapai miliaran dolar atau triliunan rupiah Menurut The Mirror, Beckham dan istrinya punya kekayaan sekitar 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah Kekayaan ini berasal dari sederet bisnis yang sukses mereka bangun Sebagai contoh, Victoria punya bisnis fashion mewah yang bernilai 130 juta dolar atau 1,8 triliun rupiah David Beckham juga punya tiga perusahaan berbeda yang masing-masing menghasilkan omset yang fantastis Pertama ada Foodwork Production dengan omset hingga 270 juta dolar atau 3,8 triliun rupiah Kedua ada Beckham Brand Holdings dengan omset 336 juta dolar atau 4,6 triliun rupiah Terakhir ada DB Venture yang mencatatkan penghasilan 116 juta dolar atau 1,6 triliun rupiah Sederet sumber kekayaan itu belum termasuk dari royalti Spice Girl Victoria Beckham Victoria juga masih menjadi produser Spice Girl LTD dengan nilai yang mencapai jutaan dolar Kalau Beckham membeli Inter Miami seharga 368 miliar rupiah Itu berarti hanya sekitar 2,6% dari total kekayaannya Untuk menunjang kebutuhan klub, Beckham juga akan membangun stadion yang diberi nama Miami Freedom Park Stadion ini rencananya berkapasitas 25 ribu penonton dan dibangun di dekat Bandara Internasional Miami Di komplek tersebut, Beckham juga berencana membangun hotel yang berkapasitas 750 kamar Kemudian membangun lapangan sepak bola dan taman untuk digunakan secara umum Belum diketahui berapa dana yang dihabiskan Beckham untuk membangun Miami Freedom Park Namun dipastikan komplek elit itu akan menelan biaya hingga triliunan rupiah Melihat dari total kekayaannya, bisa dibilang membangun sebuah klub hanyalah bisnis kecil-kecilan seorang David Beckham Sudah mendatangkan banyak pemain bintang Meskipun baru memulai musim perdananya mentas di MLS Tetapi Inter Miami sudah mendatangkan sejumlah pemain kelas dunia Tim baru yang langsung menargetkan pemain-pemain kelas atas Terbaru mereka mendatangkan jasa striker top Argentina Gonzalo Higuain Pemain ini sudah pernah menjadi andalan klub raksasa Eropa Seperti Real Madrid, Napoli, Chelsea, dan Juventus Di usia 32 tahun, Higuain kembali ke benua Amerika untuk membela Inter Miami Meskipun kontraknya baru berakhir di tahun 2021 Higuain tetap bertekad bulat untuk pindah Alasannya karena pelatih baru Juventus Andrea Pirlo Tidak memasukkan namanya ke dalam rencana squad musim ini Sebelum Higuain ada Blaise Matuidi yang lebih dulu bergabung dengan Inter Miami Sebagai informasi, Matuidi memang punya hubungan emosional dengan David Beckham Mereka pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain Sebuah alasan yang membuatnya mau datang ke klub baru Yang baru satu tahun bermain di kompetisi elit Amerika Serupa dengan Higuain, Matuidi sebenarnya masih punya sisa kontrak hingga tahun depan Namun, Shinjo-nya tua memutuskan untuk melepasnya ke klub yang mau menggunakan jasanya Seperti Inter Miami Inter Miami memang berupaya mendatangkan pemain uzur berlabel bintang Sebelumnya, Beckham juga pernah meminta Luis Suarez, William, hingga Alexis Sanchez Untuk bergabung dengan klub barunya tersebut Neymar yang pernah bertemu dengan Beckham juga mengatakan Suatu saat nanti ia akan memperkuat Inter Miami Diketahui, Neymar memang merupakan penggemar berat dari mantan pemain timnas Inggris itu Tidak heran, ia juga sering meniru gaya rambut dari David Beckham Menarik untuk diikuti bagaimana kiprah Inter Miami di musim perdananya Dari pantauan catak gol, mereka masih terjebak di papan bawah kelas semen Hanya mampu mengumpulkan 12 poin dari 11 laga yang dimainkan Mampukah mereka meraih prestasi di musim pertamanya? Kita tunggu jawabannya di akhir kompetisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!